Saljunya yang sekarang seperti pasir Nggak ada rasa kemanusiaan Jadi kalau ada orang susah gitu Jangan dimasukkan dalam video Assalamualaikum Hai semua Apa kabar putih-putih ya Kemarin padahal belum loh Ini hari tanggal 23 Oktober Turun salju Sebetulnya turun saljunya itu dari Kemarin Cuman kalau turun salju gitu Langsung meleleh Jadi nggak kelihatan Dan ini dari semalam Turun salju Jadi cuaca udah dingin Kalau udah dingin gini Nggak meleleh Cuman paling bawah itu basah Jadinya Kalau saljunya nupuk gini Jadi licin Saat ini cuaca minus 6 Tadi pagi minus 11 Ini udah agak siang Dan Salju itu macem-macem teman-teman Ada yang seperti katon Ada yang seperti meniran beras Ada yang seperti pasir Ada yang seperti tepung Pokoknya macam-macem Ada yang seperti kerikel Ada yang Bebatuan Kalau yang batu itu Agak Bahaya karena Apa ini Kemungkinan badai Begitu Oke ini aku akan Menuju kota Dauntan Untuk Untuk ada kelas Kayaknya licin banget Sepatu aku Nggak oke loh Tapi gimana lagi Semoga aja Nggak apa-apa deh Karena Kalau licin gini Gampang kepleset Ya karena es kan Sampai minggu depan Cuaca kalau pagi Dingin minus 10an ya Oke yuk Mobil-mobil pada Pelan Kenapa? Karena Licin Ya Kalau salju awal-awal gini Perawan kecelakaan Teman-teman Nah untung ini Pak Dopsen kemarin Sudah ganti roda ya Jadi mobil itu disini Kalau Musim Musim dingin Saat Akhir musim gugur gitu Rodanya diganti Diganti winter Tire Ya itu sampai Sampai bulan April Habis itu diganti Dengan summer tire Jadi antara summer Dan winter itu Beda gitu Ada yang all season All season tire itu Pertengahan antara Summer dan winter Tapi Lebih bagus Kalau pakai winter tire gitu Teman-teman Ya jadi beda Gripnya itu beda gitu loh Licin banget Mobil aja pelan-pelan Truck yang besar aja Pelan-pelan Charles Maya lah Maya lah Ini yang kerja Contraction aja Tetap kerja loh Teman-teman Walau musim dingin gini Ya Mereka tetap Mengerjakan tugasnya Tuh lihat ini Yang mobil-mobil Di pinggir itu Contraction kan Tuh Mereka tetap Bekerja loh Walaupun Dingin gini Gak enaknya di Kanada nih Yang kerja Contraction Kayak gini Mereka kerja Di contraction Kasian ya Apalagi pas Dingin gitu Tetap Di sini Ya Allah Itu yang nunggu apa Nunggu best ya Banyak banget Antriannya Tuh lihat Antriannya Oh best Menuju airport Licin Licin Oh licin Kakiku rasanya Gimana Gitu langsung Sorry Ya Allah Aku perlu kehangatan Kakiku Paha dingin Banget Oh Guys Gitu 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 Makernan Belgravia Station Makernan Gitu Gitu Men Sekarang aku akan melihat gimana sih di depan City Hall ya, masih ada waktu beberapa menit karena terlambat kan, tadi basenya kan lambat 35 menit jadi gak ada kesempatan untuk jalan-jalan ke disini oke oke challenge keluar kalau musim dingin gini, orang-orang yang apa namanya orang-orang yang kurang beruntung pada ada di dalam temen-temen kasihan ya, jadi disini tuh banyak orang yang kurang beruntung gitu, mereka pada ada di dalam kayak gitu ya mereka juga gak ada hak untuk di dalam jadi pemerintah gak bisa ngapa-ngapain cuma ada security aja oh itu oke ini aku harus jalannya pelan-pelan karena licin ya asik-asik gimana ya aturannya enak-enak di rumah jalan-jalan ya kalau gak ada kepentingan mas saya juga gak akan jalan lihat toh licin licin anginnya angin ya itu kan pekerja-pekerja tetap kerja tuh dingin-dingin gini ya Allah kasihan banget ya dinginnya ini udah selesai kelasnya gitu dauntan sepi minus 11 ya dinginnya karena angin ya nah ini di dalam banyak orang kita lihat masuk aja sini jadi dingin-dingin gini aku gak jalan-jalan aku masuk ke sini aja ya gak usah jalan-jalan ke dauntan gak ada salju lagi ya oh hangatnya hangat lihat ini hadrijianya bagus loh hadrijianya yang kena salju kayak gini ya gak dipotongin lagi kasihan banget hadrijianya wuh daripada kedinginan mending aku masuk aja pul pul mbak ini pul mending masuk aja ya pulang-pulang disini hangat banget enak oke jadi cuaca dingin ini semuanya aktivitas tetap berjalan ya tetap berjalan orang-orang biasanya pada di dalam orang yang perang beruntung kalau musim dingin gini pada masuk ke dalam kayak ini kayak di tangga jadi harus extra hati-hati ya gak di luar lagi mereka shelter disini ada ya shelter ada cuman kalau ada orang yang perang beruntung ini aku gak bisa nge-record ya inhumanity gak ada rasa kemanusiaan jadi kalau ada orang susah gitu jangan dimasukkan dalam video ini aku mau naik gas sekarang lihat nih dinginnya dinginnya kayak apa besnya belum lewat jadi kalau besnya belum ada kita bisa masuk teman-teman bisa masuk ke ruangan kayak gini ya sampai besnya nanti lewat ngebarin apa kerikil pasir-pasir biar gak licin karena terlalu salju pertama itu kan licin teman-teman jadi semua disebarin ini nih mobil penyebar penyebar pasir ya jadi biar gak licin jalanannya tuh lihat disebarin nah ini besnya operasinya cuma satu jam itu cuman dua kali ya jadi nunggunya lama banget miss bes again tadi pagi juga tadi pagi aduh delaynya lama banget apalagi ini hari pertama hari pertama turun salju jadinya dimana-mana delay ya karena licin oh anakku baru sampe kassandra baru sampe kassandra baru buka gate aku ngeliat kassandra oke teman-teman jalanannya licin hati-hati ya kali ini aku tadi gak bisa ke kota ngeliat-ngeliat ya ya harap maklum karena dinginnya kan menyengat dan aku jaketnya cuman pakai jaket biasa pakai jaket wool coat ini anginnya kenceng menghantam muka ya jadi ini jadi ini saljunya yang sekarang seperti pasir begitu oke kalau turun salju yang pertama yang aku kasih tau tadi licin kalau hari pertama nanti setelah beberapa hari baru oke karena pasir-pasir udah telah disebar begitu ya oke yuk kita pulang jadi hari ini lumayan belajarnya nanti akhir bulan akan ganti ganti level oke buat semuanya take care dan jaga diri kalian baik-baik dan bye-bye bye